Dalam konteks untuk menarik secara kuantitatif, secara jumlah mungkin-mungkin saja, akan banyak potensi pemilih muda atau mungkin anak muda yang jadi anggota DPR, tapi apakah itu akan bersesuaikan dengan apakah kita akan mendapatkan anggota DPR yang berkualitas? Belum tentu. Sebagai ilmuwan politik, saya juga akan pesimis dengan itu. Kalau memang logikanya soal kualitas. Tapi kalau logika keedukasi politik, juga akan kita melihat bahwa ada potensi, bahwa ada anak muda jadi anggota DPR, tapi dia itu memang jago secara politik, paham kebijakan, dan itu ada hal-hal harapan ke depannya. Tapi mungkin ada salah satu indikator yang mungkin para anak muda itu mengatakan bahwa, gue apa hati sih soal politik? Yang untung lulu aja. Gue sih lapar-lapar aja. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman historis seperti itu, kemudian, ah udahlah, ya ramai aja di media sosial, tapi ketika kemudian di TPS, senyap seperti itu. Ada analisa seperti itu? Ya, memang ada. Artinya bahkan kejengahan politik nasional maupun di daerah pun menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi anak muda. Karena ibaratnya kan, ya kan persepsi anak muda itu kenapa dia malas dalam konteks elektoral ya, malas diikut berpolitik, karena memang mereka melihat secara langsung bagaimana korupsi itu dilakukan, hal-hal yang memang aneh-aneh, yang nggak mereka sukai. Apalagi mereka yang nggak mendapatkan privilege ya. Oh, gue kan bukan dari kalangan keluarga ini. Ya, ada persepsi seperti itulah. Ya, mungkin dia akan hanya memperbincangkan politik, tapi belum tentu memilih. Karena gue nggak akan mendapatkan kesempatan politik yang lebih tinggi. Makanya ketika media sosial itu memberikan informasi yang lebih cepat ke semua orang, secara positif juga akan membuat partisipasi itu naik, atau sebaliknya, turun. Karena memang, karena kan demokrasi tidak ada yang membatasi apakah dia itu anak siapa. Apakah dia anak orang kaya, apakah dia anak penguasa. Dalam lingkungan itu nggak ada. Tapi ini ketika itu menjadi informasi yang sampai ke pemilih yang nggak siap secara mental, mereka akan menganggap ini hanya perbincangan di medsos. Tapi mereka nggak mau terlibar. Terima kasih telah menonton!